Karena begini loh, masa depan agama-agama itu sebenarnya adalah bukan pertikaian dari kalangan para pemeluk agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa MPTV yang saya hormati. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang selalu mengganjal dan menjadi pertanyaan dari banyak orang. Kenapa sih Cah Islah kok sedikit-sedikit selalu memprotes soal apa yang diutarakan oleh kalangan wahabi, salafi, dan seterusnya. Baik di media sosial ataupun di berbagai media lainnya, saya selalu memprotes dan selalu mempertanyakan tentang wahabi dan salafi yang kerjaannya itu selalu menghakimi orang. Dan ada juga sebagian yang secara vulgar mengkafir-kafirkan orang. Orang yang berbeda itu betul-betul dianggap sebagai pihak yang berlawanan dengan konsep alwala walbaro. Nah ini sering diutarakan oleh ustad-ustad yang sedikit militansinya berlebih di kalangan penganut wahabi salafi. Nah ini yang ingin saya ketengahkan di sini adalah bahwa kita sebenarnya orang-orang yang beragama hari ini seharusnya memang tidak perlu gelisah oleh berbagai perbedaan sebenarnya. Artinya saya sebagai warga Nahdiin sejak kecil, sejak lahir, saya sendiri memang diajarkan bahwa ajaran-ajaran dari para ulama Nahdiin itu adalah mengandung kebenaran-kebenaran yang sangat baku. Saya selalu juga diajarin seperti itu. Tapi dalam konteks ini, ajaran-ajaran dari para ulama NU sendiri itu sejak kecil memang selalu diberikan disclaimer gitu. Pengecualian bahwa boleh saja kalian itu menganggap bahwa ajaran yang kamu yakini adalah yang paling benar tanpa harus menyalah-nyalahkan terlebih lagi mengkafirkan keyakinan orang lain yang berbeda. Nah itu yang selalu diajarkan oleh para kiai ketika saya dari kecil belajar ngaji, mondok, belajar Nahusorov, Ajurumiyah, dan sebagainya. Itu selalu diwanti-wanti soal itu. Nah yang menjadi hari ini kenapa saya kok punya militansi untuk melawan gerakan-gerakan wahhabisme, gerakan-gerakan salafisme, dan gerakan-gerakan yang selalu mengklaim kebenaran-kebenaran itu bahwa sumber kebenaran itu hanya milik kami dan orang lain yang berbeda itu selalu dianggap sebagai orang yang pasti salah. Nah ini yang saya lawan. Saya nggak gelisah oleh dengan berbagai perbedaan yang dimiliki oleh teman-teman dari penganut wahhabi, salafi, dan seterusnya. Kita tidak pernah protes itu. Silahkan, ini kan samikna wa atokna. Artinya ini kita semua takdim, kita semua ini mengikuti anjuran-anjuran ulama-ulama yang kita yakini, literatur yang kita yakini, dan itulah yang kita pegang. Nah persoalannya adalah ketika kita menganggap bahwa kebenaran itu hanya milik saya, dan kemudian orang yang berbeda dengan saya itu pasti salah, nah inilah yang menjadi akar dari kepedulian kita semua. Keyakinan-keyakinan yang eksklusif seperti ini, dan kemudian melemparkan kesalahan kepada orang lain, inilah yang kemudian membangun orang untuk melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama keyakinan. Nah ini jawaban saya dari beberapa pertanyaan terutama di media sosial seperti di FB, di IG, dan juga di X, yang mengatakan kenapa sih kamu kerjaannya kok selalu nyerang wahhabi, salafi. Sebenarnya bukan hanya itu, artinya bukan hanya wahhabi salafi yang selalu saya protes, karena begini loh, masa depan agama-agama itu sebenarnya adalah bukan pertikaian dari kalangan para pemeluk agama. Salah kalau kita menganggap bahwa lawan saya adalah orang yang berbeda keyakinan dalam agama. Lawan saya kelak adalah orang yang berbeda dalam pemahaman-pemahaman fikih, akidah, dan seterusnya. Bukan itu, yang akan kita lawan ke depan adalah peradaban manusia yang semakin menjauhkan manusia dari konsep hidup berketuhanan. Misalnya keyakinan-kenyakinan yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan seterusnya. Makanya ketika saya banyak menyuarakan tentang kedatangan Zakir Naik ke Indonesia, saya selalu protes terhadap apa yang disampaikan oleh Zakir Naik. Karena kerjaannya itu hanya mencari-cari kesalahan agama orang lain. Dan ini berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran saya bahwa masa depan agama-agama ini tidak boleh lagi memusuhi pemeluk agama yang lain. Tapi justru orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan yang kita kenal dengan ateisme. Ini adalah musuh masa depan dari pemeluk agama-agama. Sebenarnya bukan musuh juga, artinya begini. Kita mungkin tidak peduli amatlah. Silahkan orang lain punya keyakinan yang berbeda, tidak percaya adanya Tuhan, silahkan saja. Sebenarnya bisa saja kita menganut konsep itu, prinsip itu. Tapi coba saya bayangkan sebagai orang yang dibesarkan dengan sebagai pemeluk agama dari kecil, saya tentu saja tidak ingin anak saya kemudian menjadi ateis. Cucu saya kelak juga menjadi ateis. Tentu saja tidak mau itu. Nah, oleh karena itu, peradaban manusia yang serba cepat dan berjalan dengan logikanya sendiri ini, maka kita harus bisa membuat penebalan terhadap keyakinan-keyakinan teologis yang percaya dengan adanya Tuhan. Karena kita masih percaya sebagai penganut agama, kita masih percaya dengan percaya adanya Tuhan, setidaknya kita punya kontrol moral. Kita punya kontrol terhadap norma-norma dehumanisasi. Kita masih punya kontrol moral dan aturan-aturan yang mengikat bahwa setidaknya dalam tindak tanduk kita itu, ada zat yang mengawasi kita untuk menjaga kita supaya tidak berbuat kejahatan, supaya kita tidak mencederai kemanusiaan, dan selalu menjaga perdamaian. Makanya ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, saya berpikir, waduh, ini kerjaannya pasti hanya mengulik-mulik kesalahan agama orang lain. Dan banyak juga yang berkomentar, oh tapi Zakir Naik itu cerdas. Zakir Naik itu selalu bisa mencari celah kesalahan agama lain secara logis dan empiris. Dia bisa membuktikan itu bahwa hanya Islam yang paling benar. Saudara-saudaraku sekalian, yang saya hormati pemirsa MPTV semuanya, kalau orang yang pintar dan logis, seharusnya tidak menempatkan Tuhan sebagai obyek sengketa. Pasti semua orang secara logika punya pemikiran bahwa perbedaan diantara semua manusia ini juga adalah kendak Tuhan juga. Nah lalu apa bagaimana cara menyampaikan dakwah dan syiar dari agama kita? Ya dengan tingkah laku kita, dengan pemikiran kita. Jangan hanya disalurkan kepintaran kita ini hanya untuk mencari celah kesalahan agama orang lain. Dan kemudian mengatakan hanya agama saya yang paling benar. Kalau prinsip seperti ini, metodologi siar yang seperti ini, metodologi dakwah yang seperti ini yang terus dilakukan, maka kemudian umat manusia ini akan berpecah belah karena keyakinan. Padahal kita semua ini, takdir-takdir kita semua ini ditentukan oleh bagaimana Allah memberikan takdir kelahiran kita. Saya Islam, sekali lagi saya ulangi lagi pernyataan saya di beberapa media dan berulang-ulang di setiap podcast, bahwa saya Islam karena saya dilahirkan dari orang tua beragama Islam. Kalau saya ditakdirkan oleh Allah untuk ditakdirkan dari orang tua yang beragama Kristen, mungkin saya menjadi Kristen. Nah oleh karena itu, kelahiran-kelahiran dan takdir-takdir perjalanan kita yang ditentukan oleh Allah ini, tidak boleh kemudian dengan jalan menyebarkan agama yang kita anut ini dengan menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Mari kita bangun lewat kemanusiaan, lewat kedamaian, maka nanti pemeluk agama lain, baik itu dalam posisi Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan agama-agama lainnya, maka mereka akan melihat ahlak kita, adab kita, sehingga apa? Orang akan mengatakan bahwa, oh pemeluk Islam itu ternyata ahlaknya bagus. Dia tidak pernah lagi membuat cacat perasaan orang, tidak lagi menyerang keyakinan orang, tapi dari situ kemudian lahir kesadaran-kesadaran kognitif supaya orang lain tertarik dengan agama kita. Ini bukan hanya berlaku bagi saya yang orang Islam, tapi juga berlaku bagi siapapun yang punya niatan baik untuk menyebarkan agama yang diakini kepada orang lain, tapi menggunakan cara-cara cerminan kita kepada orang lain. Saya sebagai orang Islam, pemeluk Kristen, Hindu, Buddha, tentu saja tidak akan punya ketertarikan untuk mempelajari Al-Quran, tidak akan mencari substansi hadis, tidak akan mencari esensi dari ajaran-ajaran lukur dalam Islam, kalau mereka tidak melihat kita. Kalau kita kerjaannya tiap hari hanya mencaci maki dan mencari kesalahan agama orang lain, jangankan orang lain tertarik kepada agama kita. Yang ada adalah orang akan membenci kita karena kita dianggap sebagai orang yang ofensif terhadap keyakinan orang lain. Dan ingat, saya ingat judul bukunya dari Habib Ali Al-Jufri yang mengatakan Al-Insaniya Qoblatadayyun, bahwa orang harus mengenal kemanusiaan dulu sebelum mengenal agamanya, karena memang manusia ini turun lebih dulu baru kemudian orang memeluk agama berdasarkan kesadaran-kesadaran kognitif, baik itu secara genetik maupun secara hidayah. Di dalam konsep Islam kan seperti itu. Nah oleh karena itu, mengapa saya melawan gerakan-gerakan agama apapun, aliran apapun, pemahaman apapun, yang kerjaannya selalu menghakimi orang lain dan juga mengkafir-kafirkan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersadar diri bahwa kita semua ini ditakdirkan untuk memeluk agama, dan bahkan kita kemudian bisa jadi ditakdirkan untuk berpindah agama dan seterusnya, karena semua ini berdasarkan proses pemikiran kita. Bagi teman-teman yang beragama Islam, mohon jangan pernah lagi mencari-cari kesalahan agama orang lain. Kita yakini bahwa kita agama yang kita anud ini adalah agama yang paling benar, tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain. Silahkan kita meyakini keyakinan kita dalam beragama ini dengan hukum-hukum fikih yang kita yakini, kita yakini kebenarannya itu tanpa harus menghakimi keyakinan-keyakinan fikih orang lain. Nah itu kenapa saya selalu berusaha melawan konsep dari kalangan Wahhabi Salafi, karena mereka memang senantiasa rajin menyerang orang yang sesama Islam. Sangat pedas ucapannya ketika ada orang Islam yang dianggap berbeda dengan mereka, bahkan kadang-kadang orang yang sesama Islam pun dikafirkan oleh mereka hanya karena berbeda pemahamannya. Mari kita bawa agama kita ini ke masa depan sebagai agama yang betul-betul bisa merahmati seluruh alam semesta. Jangan lagi kita menjelek-jelekkan keyakinan orang lain, agama orang lain, apalagi menghakimi, mengkafirkan, memfonis masuk neraka dan seterusnya. Karena kita bukan ditakdirkan sebagai manusia yang menjadi Tuhan-Tuhan kerdil di muka bumi. Mari kita bawa agama kita ini sebagai agama yang rahmatan lil'alamin. Mari kita hentikan perbandingan-perbandingan bahwa hanya agama saya, hanya ajaran saya, hanya manhad saya, hanya ijtihad saya yang paling benar, kalian yang berbeda dengan saya pasti salah. Terlebih lagi membanding-bandingkan Rasulullah, membandingkan Nabi yang satu dengan Nabi yang lain, membandingkan kitab suci dengan kitab suci yang lain. Kita hentikan semua itu, mari kita bangun kesadaran bersama ini, bahwa agama ini ditirunkan oleh Allah untuk membangun perdamaian, kemanusiaan, dan juga menjadikan agama yang kita anut sebagai rahmat bagi seluruh isi alam semesta. Akhirun, yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.